Tangisan FS maupun PC saya kira tidak akan meluluhkan daripada tuntutan jaksa ataupun ponis dari hakim. Karena mereka sudah melihat perkara ini secara komplit. Kalau terdakwa menangis, ada banyak arti. Bisa menangis karena menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Bisa juga menangis karena memikirkan resiko yang akan diterima. Tuntutannya adalah pasal 340-38-KUHP. Di mana ancaman terberat, hukuman mati. Kemudian dia adalah anggota polisi, general polisi. Pada waktu itu posisi jabatannya sangat strategis. Sangat-sangat memungkinkan untuk dapat hukuman yang berat.